Fa'inamu man korja minal jama'an Hidah yusyibadim Fakode kola'an Dibakutol islam Minoluki illa Ayu roji Di Indonesia ini Yang jama'an ya Kita-kita ini Yang sudah didirikan Sejak tahun 1941 sampai sekarang ini Jama'an lainnya itu ya Belum Sahawat Hirilanos TV Itulah penegasan dari Imam Besar LDII Lembaga Da'wah Islam Indonesia Imam Besar Yang kini dipegang oleh Abdul Aziz Sultan Awliya Atau putra dari pendiri Islam jama'ah Nur Hasan Al-Baidah Lubis Atau Madigol Menegaskan Bahwa jama'anya lah yang paling benar Kelompoknya lah yang paling islam Karena telah beramir Berbe'at dan berto'at Beramir berbe'at dan berto'at Adalah syarat sahnya keislaman seseorang Dan pemahaman itulah yang disampaikan kepada para pengikut-pengikutnya Sehingga keluar dari jama'ahnya Keluar dari kelompoknya Dianggap sebagai murtad Orang yang keluar dari islam Artinya kembali kepada kekabiran Mati sewaktu-waktu Mati dalam keadaan jahiliyah Atau mati kabir Wajib masuk neraka Dan siapa Yang menusak Keluar dari jama'ah Menusak jama'ah Tidak tahu Menusak jama'ah Semua perkara tadi Maka Sungguh-sungguh Lepas tanah islam Tidak juga janya Tidak jama'ah lagi Kita tidak kena islam Mungkin di luar sana Banyak yang mengenakan Islam-islam Banyak Tapi ya Yang saya suruhnya Kita ini Jama'ah Secara jelas Sang Mubalik Ciliki itu menjelaskan Bahwa Barang siapa yang keluar Dari jama'ah Jama'ah yang dia maksudkan adalah Kelompok kabiran LDI Maka sama hanya Keluar dari Keislaman Dan siapa Yang menusak Di Keluar Jama'ah Menusak jama'ah Tidak tahu Menusak jama'ah Menusak jama'ah Tidak tahu Maka Sungguh-sungguh Lepas tanah islam Tidak juga jama'ah lagi Tidak ditatangkan islam Dan di akhir penjelasannya Dia juga mengatakan bahwa Banyak kelompok-kelompok islam Di luar sana Tapi kelompoknya Yang paling benar Karena Telah Memenuhi Kriteria Keislaman Yang dibenarkan Yang di Berjama'ah Dan berjama'ah Yang dimaksudkan adalah Karena memiliki Amir Yang ditaati Dan di baikati Tentu saja Ini bukan Karena Ketidak Sengajaan Tetapi memang Sepertitulah Pemahaman Yang menjadi Keyakinan Di dalam Kalangan Keamiran Islam jama'ah LDI Bahwa Orang-orang Yang keluar Dari kelompoknya Adalah Murtad Dan Orang-orang Yang tidak bergabung Di dalam Kelompok Keamiran Serta tidak Berbeat Kepada Imamnya Belum Dinyatakan Sebagai Islam Sudah Diketahui oleh Umum Bahwa Begitulah Keyakinan Yang ada Di dalam Keamiran Islam jama'ah HDI Diperkuat Dengan Kesaksian Para mantan Mantan Berikutnya Yang telah Sadar Dan Meninggalkan Keamiran Yang batil Itu Kemudian Mereka Meyakini Bahwa Orang Islam Di luar LDI Adalah Kafir Dan Anggota LDI Yang keluar Dari LDI Itu diberi Sanksi Apa? Yang pertama Dikecilkan Yang kedua Dihugumi Sebagai orang Yang Murtad Jadi Bahasanya LDI 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 Agama Jadi Keluar dari LDI LDI Berarti Keluar dari Agama Dan Murtad Bahkan Boleh Untuk Dibunuh Itulah Persaksian Dan Pernyataan Dari Ulama Ulama Yang ada Di luar Kelangan LDI Bahwa Sudah Menjadi Rahasia Umum Keamiran LDI Memurtadkan Orang-orang Atau Pengikut-pengikutnya Yang sudah Dinyatakan Berbeda Pemahaman Atau Tidak Lagi Mau Mengkahirkan Orang-orang Islam Di luar Keamirannya Bukan Hanya Dimurtadkan Tetapi Para Mantan Pengikut itu Juga Dipersekusi Dibuli Bahkan Dinyatakan Halal Untuk Dibunuh Begitu Jadi Keluar dari Agama Dan Murtad Bahkan Boleh Untuk Dibunuh Hanya Saja Karena Mereka Berada Di Negara Indonesia Yang Berdasarkan Hukum Mereka Tidak Melakukan Pembunuhan Itu Dengan Lembaga Da'wah Islam Indonesia Yang Disingkat Menjadi LD I Disampaikan Bahwa Orang Islam Belum Dikatakan Islam Secara Utuh Walaupun Dia Mengucap Dua kalimat Syahadat Setelah Dia Mengucap Dua kalimat Syahadat Lalu Dia Jalankan Dia Dirikan Sholat Setelah Dia Dirikan Sholat Dia Puasa Di Bulan Ramadan Dia Keluarkan Zakat Dan Dia Laksanakan Haji Jika Mampu Tetapi Belum Dibaiat Menurut Amir Pimpinan Tertinggi Dalam LDI Itu Mereka Belum Dibilang Muslim Bahkan Bisa Dikatakan Sebagai Orang Kafir Pemahaman Takbiri Atau Menganggap Kafir Orang-orang Yang Ada Di Luar Kelompok Islam Jemaah LDI Adalah Pemahaman Yang Telah Membalung Sumsum Atau Mendara Daging Di Dalam Kalangan Keamiran Islam Jemaah LDI Itu Sehingga Walaupun Mereka Memiliki Paradigma Baru Yang Menyatakan Diri Telah Mengubah Pemahaman Mereka Sudah Tidak Takbiri Lagi Namun Itu Hanya Sekedar Kamuflase Saja Atau Kepura-puraan Belaka Atau Yang Mereka Sebut Sebut Sebagai Fatona Bitona Buliluhur Sekedar Strategi Untuk Menutupi Pemahaman Mereka Yang Telah Menjadi Keyakinan Internal Itu Di Luar Memang Mereka Terlihat Seperti Kau Muslimin Pada Umumnya Membaur Bersama Kau Muslimin Dalam Beberapa Kegiatan Kegiatan Keagamaan Juga Membaur Bersama Kelompok Kelompok Organisasi Masyarakat Lainya Dalam Melakukan Bakti Sosial Gerakan Kemanusiaan Akan Tetapi Itu Hanya Sekedar Kepura-puraan Saja Yang Ditujukan Guna Menutupi Pemahaman Mereka Yang Takbiri Membalung Sumsum Ya Begitu Itu Muhammadiyah Koran Hadis Tapi Ya Tidak Punya Imam Tapi Belum Jamaah Bukan Jamaah Yang Dari NO Juga Demikian Ali Sunnah Wal Jamaah Tapi Juga Tidak Ada Imam Jadi Di LDI Ini Bahwa Sarat Sahnya Islam Seseorang Itu Harus Berbaikat Berbaikat Kepada Imam Jadi Kalau Tidak Berbaikat Maka Dia Tidak Sah Islam Dalil Yang Dijadikan Sandaran Itu Adalah Atsar Umar Perkataan Umar Bin Khattab Yang Islam Abil Jamaah Wala Jamaah Abil Imar Asar Umar Bin Khattab Itulah Kemudian Yang Dijadikan Dalil Untuk Membenarkan Pemahaman Takfiri Mereka Sehingga Orang-orang Yang Tidak Berbaikat Kepada Imam Nya Atau Mencabut Terlibat Dari Imam Nya Itu Maka Dinyatakan Sebagai Orang Yang Terlepas Dari Keislaman Itu Salah Memahami Asar Dari Umar Bin Khattab Itu Bukan Hadis Itu Perkataan Umar Bin Khattab Itu Pun Tadi Ada Larah Larah Dan Sebab Kenapa Beliau Mengucapkan Itu Kemudian Dalam Sanek Rawi Yang Membawakan Hadis Pun Juga Ada Cacatnya Jadi Bertumpuk Tumpuk Ya Hal Yang Dengannya Sehingga Asar Tersebut Tidak Bisa Untuk Dijadikan Pakem Apalagi Untuk Mengkafirkan Yang Selain Mereka Kasian Mereka Sampai Kapan Juga Kalian Islam Jangan Dibodoh Bodoin Sama Pimpinan Kalian Mau Maunya Dibodoh Bodoin Memang Sungguh Memperhatinkan Memang Keadaan Kaum Pengikut Keamiran Islam Jamaah LJ Di tengah Kekhawatiran Dan rasa Kasih Sayang Para Mantan Pengikut Pengikutnya Yang Ingin Menyelamatkan Saudara-saudaranya Yang Masih Terbelenggu Masih Terkurung Di dalam Kumbangan Doktrin Penuh Subahat Dan Penyesatan Itu Namun Justru Yang Diterima Oleh Para Mantan Pengikut Itu Adalah Fitnah Dan Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Wajar Dikatakanlah Sebagai Orang Yang Sakit Hati Dikatakanlah Sebagai Orang-orang Yang Kecewa Karena Memiliki Keinginan Yang Tidak Kesampaian Padahal Para Mantan Itu Sesungguhnya Ikhlas Semata-mata Ingin Menyelamatkan Saudara-saudaranya Karena Telah Mengetahui Keadaan Yang Sesungguhnya Kami Ini Hanya Ikhlas Menyampaikan Ilmu Ya Kalau Anda Merasa Dibongkar Bitonahnya Syukurlah Kepada Allah Karena Banyak Orang Tahu Orang Mengerti Kesesatan Anda Dan Penyimpangan Anda Harapannya Nanti Ada Banyak Orang Yang Mengingatkan Anda Meluruskan Anda Sehingga Anda menjadi Orang Yang Lurus Orang Yang Benar Apakah Itu Tidak Diuntungkan Diuntungkan Maka Bersyukurlah Itulah Kenyataan Yang Terjadi Di Antara Pengikut Pengikut Keamiran Islam Jemaah LDI Dengan Para Mantan Mantan Pengikutnya Satu Sisi Mantan Pengikut Ingin Menyelamatkan Saudaranya Namun Di Sisi Lain Mereka Justru Dituding Dengan Tuduhan Yang Sangat Tidak Wajar Namun Sebagai Kewajiban Di Sisi Walaupun Walaupun Mantan Itu Dituding Macam Macam Namun Mereka Tetap Tulus Dan Ikhlas Berusaha Menyelamatkan Saudar Saudaranya Dari upaya Upaya Yang Membinasakan Kami Sayang Kepada Antum Semua Kami Sangat Cinta Kepada Antum Semua Kami Dan Teman Teman Yang Hijrah Bukan Karena Sakit Hati Bukan Karena Tidak Kebagian Jabatan Tidak Kebagian Dunia Tidak Kebagian Kendaraan Dan Sebagainya Kami Dengan Kelegaan Hati Dengan Kerelaan Hati Dengan Sesadar Sadarnya Meninggalkan Akidah Yang Menyimpang Itu Karena Kami Yakin Itu Adalah Tidak Benar Dan Kami Menghimbau Sudah-sudah Sekalian Untuk Meninggalkan Akidah Ini Karena Kami Cinta Kami Sayang Kepada Antum Semua Semoga Saja Allah Masih Memberikan Taufik Dan Hidayahnya Kepada Mereka Agar Sama-sama Selamat Dan Bisa Kembali Ke Pangkuan Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Sadarlah Itu Kami Alhamdulillah Tidak Pernah Melaknati Samban Semua Tidak Pernah Tidak Tidak Ada Kenda Kami Jelek Ingin Merusak Anda Tidak Alhamdulillah Kami Ikhlas Ingin Samban Semua Berubah Menjadi Seorang Muslim Yang Mengerti Akidah Yang Lurus Dan Doa Kami Selalu Untuk Samban Semua Semoga Allah Memberikan Hidayah Semoga Allah Menyadarkan Samban Semua Semoga Allah Membuka Hati Samban Semua Itu Selalu Kami Mendoakan Tidak Pernah Kami Allah Laknatilah Tidak Ada Tidak Tidak Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Ceratihan Alhamdulillah